Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pemirsa Sekretar Zera Jawa Barat Herman Suriatman menegaskan pelaku pungutan liar atau pungli di Masjid Raya Al-Jabar bukanlah pihak yang bekerjasama dengan Pemprov Jabar. Ia pun menegaskan jika kembali melakukan pungli, pelaku akan diserahkan ke kepolisian. Menyikapi aksi pungutan liar atau pungli parkir hingga jual beli plastik untuk sepatu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suriatman melakukan sidak ke Masjid Raya Al-Jabar pada selasa 16 April 2024. Sekda pun menyatakan para pelaku pungli tersebut bukanlah bagian dari pihak yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihaknya pun kali ini hanya melakukan pembinaan terhadap para oknum tersebut. Tapi jika para oknum tersebut mengulangi tindakan yang melakukan pungli, pihaknya akan melaporkan dan menyerahkan mereka ke kepolisian untuk ditindak pegas. Yang melakukan pungli ya, baik yang parkir maupun yang jual kantong keresek paksa itu, itu bukan masyarakat sekitar di sini, itu bukan mitra kami, itu adalah oknum dari luar yang memanfaatkan eskalasi kunjungan ke Masjid Raya Al-Jabar. Yang sementara kami minalah kami ingatkan, ya agar yang bersangkutan tidak melakukannya lagi. Dan kalau misalnya besok rusak ketahuan lagi, kami akan laporkan ke kepolisian. Ini harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ada tiga hal yang riskan mengalami pungli di Masjid Raya Al-Jabar, yaitu parkir, penitipan barang, dan transportasi. Sekda pun mengungkapkan pihaknya tengah melakukan evaluasi dan menyiapkan perbaikan jangka menengahi hingga panjang terkait pengelolaan Masjid Raya Al-Jabar. Hal tersebut agar para pengunjung di Masjid Raya Al-Jabar merasa nyaman dan aman.